Pemisah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen Dharma Pongrek Kun dan Kun Wardana mengikuti rapat pleno KPU DKI Jakarta pada Senin sore. Dharma tiba terlebih dulu mengenakan batik berlengan panjang. Kehadiran Dharma kemudian diikuti oleh bakal cawagupnya Kun Wardana yang juga langsung memasuki ruang rapat pleno. Kedatangan keduanya dalam rangka mengikuti rapat pleno terkait status kelolosan sebagai baca gup dan baca wagup jalur independen yang menuai kritik. Sejumlah masyarakat DKI Jakarta mengaku nomor induk kependudukannya dicatut sebagai pendukung dari pasangan Dharma Kun. Dharma Pongrek Kun dan Kun Wardana mengaku tidak terlibat dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Bahwa seluruh DKI Jakarta pun diminta tidak menunggu laporan soal pencatutan data pribadi karena merupakan pelanggaran berat dalam pemilihan kepala daerah. Dharma Pongrek Kun dan Kun Wardana dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Namun kelolosan Dharma Kun itu diikuti dengan kehebohan karena sejumlah warga mengaku KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan mereka. Dharma Pongrek Kun serta Kun Wardana mengaku tidak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan karena dibantu oleh para relawan. Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama atau AHOK mengungkapkan kecurigaannya mengenai proses pencalonan Dharma Kun. AHOK menduga saat ini ada kemudahan bagi bakal pastor independen untuk menyerahkan bukti dukungan ke KPU setempat. Saya kira melalui ini ada indikasi ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Artinya ada masalah ini kan. Anggota Dewan Pemina Perlodemtiti Anggreni meminta bahwa Sudikai Jakarta tidak boleh sekadar menunggu laporan soal pencatutan data pribadi. Dia menegaskan pencatutan data pribadi yang dinilainya cukup masif terjadi merupakan pelanggaran berat dalam pemilihan kepala daerah. Yang dirugi kan bukan hanya publik dan penyelenggaran pilkada kita tapi juga kredibilitas calon yang diduga melakukan pencatutan. Jadi memang mau tidak mau Bawaslu menurut saya tidak hanya bisa cukup dengan mengatakan yang terbukti datanya dicatut itu harus dikurangi dan kalau misalnya tidak mengurangi keterpenuhan persyaratan dukungan maka tetap bisa lanjut. Tidak bisa begitu karena pencatutan itu sendiri merupakan pelanggaran sangat berat terhadap hak pilih warga dan juga integritas pencalonan pilkada serentak 2024. Ramai soal dukungan pencatutan sepihak nama dan nomor induk pendudukan warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma Pengarikun Punduak Dana di Pilkub Jakarta salah satunya dialami keluarga Anies Baswedan di mana dua anak, adik dan sebagian tim yang bekerja ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Sejumlah warga Jakarta juga protes NIK-nya dicatut untuk mendukung calon independen di BKD Jakarta apalagi mereka mengaku tidak mengenal maupun memberikan dukungan terhadap pasangan tersebut.